Intro Halo Art Welcome back with me And the twin Supra And we are the Earth Intro Oke Jadi kita Barah Supra lagi Tapi Gue sih pengennya Supranya Toyota ya Tapi disini adanya Honda Dan Unik banget sih Jadi Yaudah lah ya Yang pasti Kalian mungkin udah liat di video sebelumnya Kita dapet project restorasi full baru Buat Supra X Yang 100cc ya Ini yang Mungkin sebutnya first gen Kali ya Jadi ini udah beres semua Udah Jadi kembar semua Terus apa aja yang diganti Ini gue mau jelasin sekarang Jadi Pertama batoknya ini udah baru Lampu juga kita ganti baru Yang tengah ini Kebetulan yang ini masih bisa dipakai kemarin Jadi kita Berhubung Banyak yang harus diganti Yang bisa dipakai kita restorasi Kita poles Dan bisa dipakai lagi Terus Spion juga udah baru Spionnya gak pake yang aslinya Kenapa? Karena modelnya kita Bikin agak Baru aja Kalau yang purchase orinya tuh Udah rada susah nyari Kecuali kalian ada Boleh komen di bawah Nanti kita saranin ke ownernya Sementara kita pake spionnya Kayak gini dulu Terus kebawah sedikit Tambahin tengah ini juga baru Bautnya juga baru Karena dikit ini baru semua Bautnya Ini juga kita Yang ini baru kebetulan Yang ini kita cat Kalau ini kebetulan Dapet yang baru Karena kemarin Dari motornya gak ada Kalau yang ini Karena masih ada Kita cat Jadi kita Hematin Jadi ownernya gak keluar duit Terlalu banyak Terus disini harusnya emblem Cuman kemarin gue liat Kayak Duh kalau emblem kayaknya tua banget Disini tulisannya supra gitu Jadi kayak Kurang Grass aja gitu Dan emblemnya Menurut gue kurang bagus Jadi kita ganti tulisan Honda disini Disini Jadi lubangnya masih ada Kita tutup aja Pake stiker Nanti kalau misalnya mau diganti emblem Tinggal kita pasangin Emblemnya gue masih ada sih Cuman Kalau kata gue Bagusan tulisannya Honda disini Oh iya Sebelum kebawa banget Ini juga si Saklar baru semua Saklar-saklar ini baru Hand grip baru Tinggal cari jalunya aja Belum dapet nih temen Nanti bisa nyusul Terus body samping Sampingnya baru semua nih Serupa dengan stikernya juga nih Stikernya juga baru Ini stikernya unik banget Biasanya stiker kan kayak Garis gitu doang Kalau ini ada gradasinya Dan kayak airbrush Jadi disini gradasi hilang itu kayak hitam Disini juga ada nih Stiker lagi Nyambung ke belakang Nanti kita liatin Itu juga baru semua Sparkboard depan baru Sobaker ini kita cat Kemarin Sama kaliper juga kita cat Si piringan untung Sebesarnya pakai Jadi kita pakai Pelak ini baru Cuman Ini si tromolnya Kita tetap pakai standarnya Cuman jari-jarinya baru Sama ini baru juga Terus Pindah ke sini sedikit Ini yang tadi gue bilang Saklar baru Sperimeter baru Si kacanya ya Ini pakai asli Honda-nya juga Kebetulan emang Sperimeter masih dipakai Saklar samping kanan ini baru Terus Bodi kasar ini baru semua Ini kasarnya bodi kasarnya baru semua Terus sticker Ini juga baru Stickernya keren banget ya Perpaduan warna itu Sebenarnya tabrakan sih Boleh menurut gue ya Cuman jadinya malah cerah Jadi Bagus lah Terus jok Kita lapis ulang Kulit joknya nih Gue belum dapat nih Jadi kalau ada yang punya Boleh banget tolong Gue gak tau kulit joknya Aslinya mungkin disini ada kayak Garis gitu atau gimana Tolong bantu gue juga Terus Ini step baru Step baru Yang ini depan Ini kita lagi nunggu Belum dapat Blok mesin kita biarin dulu Kayak gini karena masih cat orinya Daripada ngotok Jadi kita biarin gitu Kita bisa pakai cat panas nantinya Cuman kebetulan Ini mesin masih mau diturunin lagi Karena mungkin nanti kita mau refreshment lagi mesinnya Ini kita ngejur ke looknya dulu Udah Udah jadi juga Jadi Udah bisa dipakai sebenarnya Motornya udah nyala Tinggal disela Karena akinya juga belum beli Ini nantinya motor bakal diservis-servis lagi ya Jadi belum Selain ini juga kita lagi nunggu Ini belum dateng Oke Sen nyala semua Terus lampu Ini nyalah Oke Jadi udah nyala semua ya Udah cek Nyalah semua Terus lampu belakang ini juga baru Kita ganti micanya baru Bokbor belakang baru Dudukan plat nomor baru Kunci set baru Ini sepuluhnya Sobaker ini kita restore ya Kemarin udah karatan Terus kita gosok Ternyata masih bagus Dan belum bocor Jadi kita pakai lagi Terus Kenal potnya juga Masih bisa digosok Jadi kita gosok aja Arm belakang ini kita cek Tapi stiker AHMnya kita gak lepas Ini masih ada stiker AHMnya Begitu juga yang di kanannya Jadi sebenarnya kalau gue jelasin ini dulu Terus baru ini Sebenarnya gak ada bedanya Semuanya sama Cuman kebetulan disini Motor ini Barang-barang lamanya Lebih banyak yang bisa dipakai Jadi kita pakai Kayak pelak ini masih bagus Cuman nanti kita poles lagi Lebih detail lagi Terus Kayak ini nih Step-step masih bisa dipakai Jadi kita pakai karetnya doang Nanti kita belum datang Terus Kenal pot ini juga sama Gak diganti karena masih bagus Hand grip Ini baru Kalau hand gripnya baru Ini juga kita cek Si master rem dan si Percetan remnya ya Di sebelah kanan doang Karena kirinya gak ada kopling atau rem Di bawah remnya Terus Sisanya baru semua Jadi Kayak ini Speedometer juga Kacanya kita ganti baru Speedometernya masih Bagus Dalamannya Cuman si kacanya doang Jadi kita pakai Dan kilometernya juga Supaya gak nol banget Jadi Gak kelihatan banget Ini Oh moternya Restorasi abis-abisan Ini gak juga gitu Jadi Kilometernya masih asli Ke moternya gitu Jadi punya catatan Tolongin nanti mesinnya udah diganti Mesinnya kita udah refresh lagi Mungkin nanti kilometernya baru kita nolin Kita ganti kilometernya gitu Oke Terus Mungkin PR selanjutnya Buat motor ini adalah Yang pertama Kita mau finishing dulu Kita poles-poles lagi Ini belum selesai Cuman berhubung Kita ngejar Timing buat kalian nih Buat upload Kita langsung masukin Yang pasti sebenernya ini overall udah done Tinggal finishing lagi aja Terus Nanti nextnya Sang owner ini punya satu motor Lagi Yang mau di restore Sekalian sama mobil pickupnya Yang buat bawa-bawanya juga Bawa-bawa motor ini Kemarin kesini Itu mau di restore Jadi masih banyak project lagi Buat kalian Buat kita update-update Motornya apa Yang pasti tanky-nya Udah disini Gak dibantat Udah disini Motor apa Tunggin aja gila ini Motornya lumayan rare Jadi buat kalian yang penasaran Boleh banget Tungguin aja Ownernya banyak banget Yang mau di restore disini Ini project pertama ya Gak project pertama ya Project Pertama kedua Karena dua motor sekaligus Dengan satu owner yang sama Mungkin nanti nextnya Motor ini kita bakal Coba test ride ya Gue penasaran sih Rasanya gimana Yang pasti sih Kalau didudukin Dinaikin gitu Udah enak banget motornya Ini shockbacker juga Masih empuk semuanya Shockbacker depan Rem masih pakem Nah kan Pakem Shockbacker masih main semua Dengan berat gue yang 110 kilo Ini shockbacker gak ambles ya Jadi dia masih Nahan Berat gue Jadi Ya gue masih bisa pakai motor begini Walaupun Berat gue Gak agak keterlaluan ya Buat manusia Satu kintal guys Jadi Ini masih aman Yang pasti ini motornya baru banget Selesai rakit Baru kita cuci doang Baru di wax-wax dikit doang Nanti kita mau polish dulu Kita compound Jadi ini di wax kemarin Buat ngilangin bekas-bekas lem Yang dari packagingnya Jadi packagingnya kemarin itu Banyak lem-lemenya Yang kena ke body Terus Mungkin karena old stock ya Jadi Ini kita udah selamatin pake wax Mungkin udah mengkilat sih Jadi nanti tinggal detail-detailnya Selah-selahnya kita bersihin lagi Buat terakhir Sebelum diambil sama ownernya besok Dan Ini proyek pertama Motor ini udah selesai Jadi Nextnya tinggal ke bengkel mesin Kalau mau ya Cuman ini Kalau dilihat Nalpotnya Kalau kita nyalain lagi nih Oke ini belum kencang ya guys Kalian kita cek Ini belum kencang Nanti kita kencangin dulu Dia gak ada asap Oke jadi gak ada asap ya Ini kenal potnya bener-bener gak ada asap Jadi mesinnya masih bagus banget sebenernya Jadi kalau emang mesinnya nanti gak mau di ituin Sebenernya langsung bisa pake Tinggal kita ganti olinya aja Guys Kita ganti oli juga udah beres Kok gue kesel ya nama di Sion Nanti kita kencangin Oke jadi intinya gitu Motornya udah beres Buat kalian yang penasaran Langsung aja liat Di Instagram Earth Motoclans Atau Kita punya 7 Instagram linknya Ada disini Buat kalian yang kepo-kepo Pokoknya ini Salah satu yang Total restore juga ya Sampai turun mesin segala kemarin Buat yang Mau subscribe Dikita-kita ya Udah maupun luka nih Tolong banget Gue pengen banget Ngancur-ngancurin sipik gue lagi Jadi lebih lucu lagi Jadi Project baru lagi buat kalian Buat yang kepo-kepo Langsung aja guys Ikutin ya Jadi Ini udah beres Masih banyak project lain ya Bisa diliat disitu Ngintip-ngintip Ini masih banyak motor lagi Ini yang patak ya Yang dua taknya kita pisahin Buat yang kemarin Nanya-nanya si Vespa kuning Udah jadi nih Udah jadi Tinggal kita nanti test ride Kita test ride terus Pokoknya kita masih banyak Project motor lagi Buat kalian Buat yang penasaran Ditungguin aja Yang pasti ini Bukan yang terakhir Dan malah pembukaan Buat kalian mau restore motor Langsung contact kita aja Bisa di Motor Clans Atau DM Instagram kita lainnya juga Buat sekalian yang lain-lain Bisa banget Jadi kita juga bisa Bantuin kalian Buat cari barangnya gitu Kalau kalian susah temen Kita gak cari untung dari barang Kalau kalian bawa sendiri juga Kita silahkan banget Kita bantu rakit Sama bantu cat doang Gitu Jadi yang intinya Motornya harus Se-fresh mungkin Dilihat enak gitu Ini dipajang di rumah Gitu udah enak banget ya Tinggal kita plastik-plastikin aja Biar kayak Motor baru nantinya Kebetulan kemana nih Plastiknya kita langsung Buang-buangin salahnya Nanti yang bisa dipasangin Kita pasangin plastiknya Sebelum kita kasih counter ya guys Gitu Oke Mungkin jadi Topik hari ini Begini dulu Ini supernya Intinya udah beres Tinggal kita pake Kita test ride Dan Mungkin konten berikutnya Oke Jadi Intinya video ini Begini dulu Mudah-mudahan kalian Suka sama supernya Menurut kalian gimana Komen-komen aja Mungkin ada yang kurang apa-apa Segala kita terima Langsung aja guys Oke Jadi Thank you for watching And be the best See you guys Sub indo by broth3rmax